Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dari saya FASODOR toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVASODOR berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul Admin 1 dan juga Admin 3 di CVASODOR oke teman-teman di video kali ini kita ada 2 rekomendasi unit senapan angin yang harganya cukup 2 jutaan yaitu adalah ada 2 unit senapan angin meroder yang satu F-Ecron meroder yang satunya meroder bumbara oke mantap sekali meroder bumbara ready kembali ya teman-teman ini ada 2 rekomendasi buat kelas meroder dan juga bedanya di apa saja sih kok harganya agak beda jauh seperti itu ya teman-teman nanti kita jelaskan satu per satu tentang spek unit ini terlebih dahulu seperti itu oke dan juga buat teman-teman yang pengen harga 2 jutaan dapat meroder ini dia ada 2 rekomendasi F-Ecron meroder sama meroder bumbara oke terima kasih kita langsung saja lanjut bahas tentang spek satu per satu dari unit senapan angin meroder berikut ini oke mantap sekali ya teman-teman yang pertama ini adalah F-Ec meroder mantap sekali ini F-Ec meroder berpukil pakai laras panjangnya kurang lebih 50 cm banyak dari bahan baja OD13 alur 12 dan juga untuk jarak idealnya bisa 30 meter lebih tergantung skill Anda semuanya ya teman-teman untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru hercules yang beratnya 13,6 green mantap sekali jadi ini F-Ec meroder ini cocok sekali buat bikin ya teman-teman oke banget ini panjang larasnya cukup banyak 50 cm aja mantap oke sekali ya teman-teman ini panjang larasnya kurang lebih 50 cm banyak dari bahan baja OD13 alur 12 untuk kalibernya disini kaliber 4,5 mm seperti itu ya teman-teman Indonesia aman oke aman buat dikonsumsi buat para pecinta senapan angin oke mantap sekali jadi untuk larasnya ini cocoknya pakai Hercules kalau Hercules ya Hercules terus jangan digontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya nanti terjadi hal ngacak kalian bisa repot sendiri seperti itu ya teman-teman mantap oke sekali dan untuk larasnya ini memang tidak buat jarak jauh jarak jauh ya teman-teman memang untuk buat jarak jauh jarak dekat 20-30 meteran besinya udah oke banget ini juga cocok sekali buat bikin memang enaknya buat bikin ya teman-teman mantap sekali di depan laras ini juga ada buat dread pemasangan perdam ya teman-teman nah ini bisa dipasangin penutup perdamnya juga di luar laras juga udah ada serobongnya ini serobong pakai serobong OD19 mantap sekali ya teman-teman untuk cincin larasnya memang cincinnya hanya ada satu kalau ada dua di depan sini nah dia akan ketekan ke bawah jadi akurasinya jadi jelek jadi ini udah disetel dari tim pengrajin kami memang cincinnya hanya ada satu ya teman-teman kalau pasangin dua ini nanti ketekan ke bawah akurasinya jadi jelek seperti itu ya teman-teman nah ini jadinya cincinnya hanya satu kalau punya cincin dua memang dari sana ya udah direncanain pakai cincin dua di otara tur sendiri seperti itu ya teman-teman itu alasannya cincinnya satu ya teman-teman karena kalau dipasangin di depan sini untuk larasnya diketekan ke bawah dia akurasinya jadi jelek seperti itu oke mantap sekali untuk perawatan larasnya biar gak ngacak yang penting jangan digontak ganti untuk pelurunya kalau udah cocok Hercules ya Hercules terus kalau kalian pengen bersih larasnya di dalamnya bisa kalian isi minyak goreng atau minyak sayur itu minyak goreng ya teman-teman ya itu dari depan sini kalau udah sampai belakang terus ditembakkan biar di dalamnya kalau ada bekas peluru habis menembak itu biar bersih seperti itu teman-teman jadi akurasinya bisa bagus lagi oke seperti itu dan untuk tabungnya teman-teman ini tabungnya menggunakan tabung OD38 banyak dari dural ya teman-teman mantap sekali banyak dari dural untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI seperti itu oke mantap sekali ya teman-teman ini untuk tabungnya pakai OD38 banyak dari dural untuk kapasitas aman anginnya ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut bisa menghasilkan berapa kali ketembak kalau setelah paling irit biasanya 30-40 kali menghasilkan segitu ya teman-teman soalnya ini bukan tabung pocap tabung kecil seperti ini ya memang untuk kapasitas jumlah tembakannya agak lebih sedikit seperti itu ya teman-teman bedanya dengan tabung di 38 bocap nah itu bedanya disitu ya teman-teman kalau bocap bisa misalnya 100 kali lebih untuk jumlah tembakannya kalau OD38 OD32 seperti ini paling setelah paling irit itu biasanya 30-40 kali udah happy seperti itu ya teman-teman itulah dia bedanya bocap dan juga tabung yang pakai OD38 OD32 dan OD-OD lainnya seperti itu oke untuk melihat kapasitas anginnya ada manometernya di depan sini ya teman-teman nah ini manometer pakai manometer depannya oke mantap sekali ya teman-teman oke banget dan untuk merawat tabungnya teman-teman yang penting kalian jangan sampai kehabisan angin untuk menembak minimal angin disisakan di 1500 atau 1000 PSI kalau sampai 0 nanti kalian repot waktu ngisi anginnya seperti itu ya teman-teman kalau pun habis sendiri nah itu pasti ada kebocoran biasanya ada kebocoran dari seal itu hal wajar kita nanti bawakan super pacar dangannya dari sini seperti itu atau juga biasanya dari valve biasanya sih sering dari valve ya teman-teman soalnya valve biasanya kalau ada yang kotor nah itu biasanya akan ada terjadi kebocoran seperti itu oke dan untuk mengisinya diamannya saja biar sealnya yang ada di dalam biar awet diamannya saja 2700-2800 PSI seperti biar seal yang ada di dalam tabung ini awet soalnya seal itu terbuat dari karet kalau dia gak kuat menahan angin ya teman-teman anginnya lebih patas dan itu biasanya akan terjadi robekan seperti itu oke mantap sekali oke dan untuk pengisian anginnya ini menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya nah ini udah menggunakan mini coupler tanpa ada mini coupler jantan atau mini coupler tambahan lagi buat ngisi anginnya jadi ini tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya oke mantap sekali untuk chambernya teman-teman nah ini untuk chambernya masih menggunakan chamber tumpuk tapi ini banyak dari durel seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih dalemen beja atau durel oke mantap sekali ya teman-teman untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever kalau monster pakainya tarikan ciri hat sendiri ya teman-teman biasanya pakai tarikan grindel nah kalau ini pakai tarikan seat lever tarikannya hanya ada satu tarikan ini bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot oke ya teman-teman ini contohnya kalau pakai single shoot nah ini ada bonus juga nanti magazinnya oke mantap sekali nah itu dia ini untuk chambernya masih menggunakan chamber tumpuk bedanya dengan monster dan meroder itu apanya sih mas itu bedanya dari segi chambernya chambernya gak lebih besar meroder daripada mosar ya teman-teman kalau mosar itu chambernya dentik kecil kalau meroder dari dulu itu chambernya besar seperti ini oke mantap sekali ini juga bisa ada cancel kokang ya teman-teman cancel kokangnya ada di sebelah kiri sini oke mantap sekali ini hammernya kelihatan pakai hammer beja mantap sekali ya teman-teman oke banget untuk tarikannya pakai tarikan seat lever setelan powernya juga ada di belakang sini nah ini kalau diputar ke sebelah kanan dia powernya lebih kenceng lagi kalau diputar ke sebelah kiri agak lebih irit untuk setelan powernya powernya oke mantap sekali triggernya ini masih menggunakan trigger klasik tapi udah ada safety triggernya juga kalau didorong ke kanan dia otomatis kunci kalau ke kiri dia normal lagi mantap sekali ya teman-teman seperti itu oke nah ini triggernya masih menggunakan trigger klasik untuk popornya ini menggunakan popor dari ban kayu mahoni ya teman-teman kayu mahoni maka lebih enteng kuat dan juga tahan lama seperti itu oke mantap sekali untuk efekron meroder ini itu dia speknya ini tok tok sekali body game meskipun pakai kali ber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal area intim area kepala pokoknya apalagi area mata pasti akan tumbang juga seperti itu ya teman-teman pokoknya kalau kena area fatal pasti akan tumbang kalau hanya kena kaki kena buntutnya kena badan ya nggak bakal mati ya teman-teman seperti itu nah ini untuk kelebihannya memang di power seperti itu oke mantap sekali itu dia setak dari unisna penangin efekron meroder ini oke ini panjang larasnya 50 cm ya teman-teman tidak ada yang panjang 60 cm ini ready panjangnya 50 cm saja oke untuk harganya teman-teman ini harganya kemarin normal kita banjrol di harga 2.500.000 rupiah sekarang lagi promo potongan harga harganya menjadi 2 juta rupiah saja harga 2 juta rupiah bonusnya meleputi ada bonus tes tali sadang ganjaman peluru peluru tes magazine perdam sama STKS oke teman-teman jadi itu dia untuk harga efekron meroder hanya 2 juta rupiah saja oke mantap sekali ya teman-teman untuk stock ready efekron meroder ini hanya ready dua unit saja siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke mantap sekali untuk unit senapan angin efekron meroder ini oke kita lanjut ke yang paling bagus di kelasnya meroder yaitu itu adalah unit senapan angin meroder bumbara oke ya teman-teman ini meroder bumbara yang kemarin kehabisan stoknya sekarang ready kembali bedanya dengan efekron meroder tadi itu bedanya dari segi chambernya nah kalau meroder bumbara ini chambernya menggunakan chamber dari bandural seri 7 ya teman-teman teman-teman kalau tadi seri 6 kalau ini menggunakan Dural seri 7 dan untuk unit meroder bumbara ini dalemannya pun juga udah daleman stainless mantap sekali ya teman-teman oke banget nah ini udah daleman putih daleman stainless oke mantap banget chambernya juga masih menggunakan chamber tumpuk tapi dia menggunakan bahannya lebih bagus menggunakan bahan dari Dural seri 7 oke mantap sekali seperti itu ya teman-teman tuh tarikannya menggunakan tarikan seat lever juga mantap sekali ya teman-teman ini menggunakan tarikan seat lever tarikannya juga masih satu tarikan untuk setelan powernya juga ada di luar sini kalau didorong ke kanan dia nambah powernya kalau diputar ke kiri untuk powernya agak lebih irit lagi seperti itu oke mantap sekali untuk larasnya ini panjangnya kurang lebih 60 cm ya teman-teman cara ideal bisa 50 meter lebih tergantung skill anda semuanya untuk larasnya menggunakan laras bumbara sendiri laras spesial panjangnya kurang lebih 60 cm mohon maaf bukan 50 kalau ini 60 cm oke mantap sekali untuk peluru yang cocok ini paketnya peluru Hercules beratnya yang sama 13,6 green untuk pelurunya jangan dikontak ganti ya teman-teman kalau udah cocok di Hercules ya Hercules terus jangan dikontak ganti pakai peluru-peluru lainnya untuk bahannya nah laras ini juga menggunakan bahan baja OD13 alur 12 dan juga untuk kalibernya kaliber 4,5 mm meskipun kaliber 4,5 mm tapi kalau kena area fatal buat berburu babi atau wewan berkaki empat lainnya pasti akan tumbang juga seperti itu oke mantap sekali untuk tabungnya ini sama menggunakan tabung Dural OD38 kapasitas sama lainnya ada di 2700-2800 PSI untuk manometernya sama ada di manometer depan sini serobongnya juga sama menggunakan serobong OD19 di depan sini juga ada dread buat pemasangan perdam kalau ini ada penutup larasnya juga oke nanti kalian dapat perdam OD38 perdam OG Ultimate perdam super senyap oke mantap sekali ya teman-teman untuk merawat larasnya sama seperti tadi jangan digunakan di pelurunya atau kalian bisa isi minyak sayur atau oli dari depan kalau udah sampai belakang lalu dikembarkan seperti itu untuk merawat tabungnya juga sama kalian jangan sampai kehabisan angin minimal anginnya disisakan di 1000 PSI atau 1500 PSI seperti itu untuk bedanya dari efekron meroder tadi yaitu dari segi band chambernya kalau chamber efekron tadi banyak dari Dural seri 6 kalau ini banyak dari Dural seri 7 oke mantap sekali untuk triggernya sama menggunakan trigger klasik udah ada safety trigger juga kalau dorong ke kanan dia otomatis unci kalau ke kiri dia normal lagi oke mantap sekali untuk popornya ini warna hitam semuanya yang ready popornya ini dari bahan kayu mau ini juga ini ada yang popor bolong untuk unit yang ready ini hanya empat unit saja ya teman-teman yang popor bolong ada dua unit yang popor klasik dan juga popor hunting ada satu-satu unit oke mantap sekali ya teman-teman oke banget jadi ini stok ready hanya empat unit saja untuk meroder bumbara ini oke siapa cepat dia yang dapat pokoknya oke mantap sekali untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya mantap sekali ya teman-teman sama letaknya ada di sebelah kanan sini oke untuk harganya teman-teman untuk harganya kita banderol untuk meroder bumbara ini marian harga normal kita banderol di harga 2 juta 900 ribu rupiah sekarang promo potongan harga menjadi 2 juta 400 ribu rupiah saja harganya 2 juta 400 ribu rupiah bonusnya meliputi ada bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tes magajin perdam sama STKS ya teman-teman harga tersebut belum sama ongkir belum sama pumpah belum sama teleskopnya juga oke seperti itu oke teman-teman itu dia untuk meroder yang ready hanya ada meroder bumbara sama efekron meroder stoknya juga terbatas meroder bumbara ready hanya 4 unit saja untuk efekron meroder stok ready hanya 2 unit saja seperti itu pokoknya ini siapa cepat dia yang dapat untuk garansinya juga ada garansi garansi akurasi 1 minggu garansi tabung 2 minggu untuk garansi akurasi meliputi kalau ada terjadi ngaca atau larasnya rusak nah itu pasti ngaca kalau larasnya rusak ya teman-teman kalau untuk garansi tabung itu meliputi kalau ada tabung pecah atau chambernya yang pecah kalau hanya sekedar bocor itu hal wajar nanti bisa kita pandu dari sini kita juga bawakan spare pad cadangannya buat antisipasi seperti itu oke itu dia ada 2 unit meroder buat rekomendasi teman-teman yang pengen harga 2 jutaan dapat meroder juga oke seperti itu terima kasih kita akhiri dulu ya teman-teman perjumpaan kita di video kali ini pokoknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setulara salam sotoki salam seder dan saya via sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat saya via sodor selamat menikmati